Intro Halo guys, kembali bersama gue, AroX Nah di video kali ini, gue akan bereksperimen Membuat 3D Cinematic Blender Menggunakan Laptop Asus Tooth Gaming Jadi Tooth Gaming ini sudah memakai PGA RTX 3050 Dan memakai prosesor Intel i5 generasi 11 Jadi menurut gue udah lumayan banget buat bikin animasi di 3D Blender Dan gue sangat shock banget ketika gue iseng-iseng liat channel youtube gue Karena udah gak upload 3 mingguan gitu Jadi gimana ya, walaupun nontonnya dikit Tapi gue tetep sempurna upload Jadi shock aja gitu, walaupun gue udah 3 minggu gak upload gitu ya Gue kepikiran tugas, jadi gue ngerjain juga gitu Harus ngerjain dulu tugasnya, dan baru di-code Dan alhamdulillahnya gue akhirnya ada kesempatan waktu untuk di-code Sebelum video ini mulai, silahkan subscribe, like, dan komen dulu Oke jadi di tema kali ini gue membuat video animasi cinematic 3D Blender Dan gue mendapatkan referensinya tuh kayak dari iklan majan Yang ini Untuk kayak ada tanah ngambang-ngambangnya gitu Di situ gue kayak memakan, iya canggih Kayak ada canginya gitu Biar keliatan Indonesia banget gitu ya Lanjut saja ke video pembuatannya Oke jadi pertama-tama, gue akan membuat gunungnya dulu Untuk layoutnya Gue membuat gunung Gue memakai add-on bawaan blender yang bernama Landscape Jadi kalian bisa cari aja di add-onnya blender Soalnya itu bawaan ya Dan untuk pohon-pohonnya, gue memakai yang namanya blender kit Itu banyak banget aset-asetnya Dan juga gue beberapa memakai add-on dari botanik Disitu sangat lengkap banget Mulai dari rumput, pohon, batu, dan lain-lainnya Nah untuk tekstur gue juga memakai blender kit Gue memakai tekstur kayak tanah-tanah gitu Ada rumputnya Paling serius itu Murid gue membuat Eh bukan membuat Me-animate si kodanya gitu Jadi Gue kodanya juga memakai blender kit Tapi untuk animate work cycle-nya Itu gue bikin sendiri Dan Hasilnya itu Nah walaupun pinggang-pinggang gitu Tapi gue tetap belajar Walaupun agak takut ya hasilnya Tapi pas lagi gue taro langsung ke layout utamanya Itu Fine-fine aja gitu Gak ada No problem ya pokoknya Gak ada masalah Dan Langsung gue tambahin Yang namanya Burung Gue juga Asetnya itu dari SkateFab Dari SkateFab Dan Itu sudah sama Animate-nya Tinggal gue copy-copy pasta aja Gue duplikat Menjadi Empat deh Kalau gak salah ya Dan Untuk Sandinya Nah Untuk Sandinya itu gue Mengambil dari SkateFab Ya beda ya Dari sebelumnya Sebelumnya itu SkateFab Nah ini SkateFab Sebenernya ini aplikasi untuk Desain bangunan Tapi Untuk Tersediaan website-nya itu Banyak 3D-3D model Yang lebih bagus gitu ya Dan Rata-rata gratis semua Gak ada yang bayar Gak ada yang bayar Kalau di SkateFab ya Jadi Gue tinggal Comot-comot aja Candinya Walaupun Dikit Yang bikin Kan jadi Sebenernya kan SKP Jadi Dari file SKP Bisa Export ke Bender Dan Pas lagi Gue liat-liat FPS itu Sekitar Di 5 Murut gue Udah lumayan Kuat lah Untuk Sedetail gitu Layaknya Dan Environment-environment lainnya Di Asus Tooth Gaming ini Yang Disitu udah ada pohon Dan Pohonnya Kalau gak salah ada 3 Particle System Jadi kalian tau lah ya Particle System itu Emang berat banget Dan Pohonnya itu gerak Untuk Pohonnya bisa gerak Gue memakai Yang namanya Porn Split Kayak Semacam Angin-angin gitu Jadi itu Banyak banget Tipe-tipe-tipe Disitu ya Gue memakai 4 candi Kalau gak 5 candi Dan Gue Kayak Gue kasih Kayak Tali-tali gitu Kayak Saling menyambung Di Orang-orang Kalau misalkan Ada di sana Itu bisa lewat Lewat jalur Yang gue bikin Yang ada talinya Nah Untuk Disitu Gue Juga memakai Rumput juga Pake Particle System Dan rumputnya gerak Nah Rumputnya gerak Itu Gue sama Memakai Yang namanya Force Flip Itu ya Dan lumayan Berat juga Oke Dan tahap terakhir Yaitu Rendering Ini rendering Sebenernya Agak deg-degan juga Takutnya Kayak Gak jalan Pokoknya Walaupun Make sample-nya Dikit 50 Atau 10 itu Lama Tapi untungnya Gak terlalu lama Sekitar Berapa frame Sekitar 250 frame Dan langsung Gue render Sekitar 5 jaman Dan Exciting Di Adopt Remen Untuk warna-warnanya Gitu ya Biar lebih perfect Dan gimana Hasilnya Ini dia Hasilnya Ya guys Gimana Buat kalian Bagus gak Jika kalian Ada saran Atau Segala macem Kalian tinggal Comment aja ya Di bawah Dan Kalian bisa comment Mungkin gue Next video Mau buat video Tentang apa Mungkin video ini Cukup sampai Sini Dan sampai jumpa Di video Berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax